Oke, hari ini saya akan ajak Anda kita berjalan-jalan sambil belajar untuk melihat secara lebih dekat ini adalah biara atau komunitas studi dari para romo dan frater-frater OSM di Keuskupan Malang nah ini adalah tempatnya ini adalah bagian depannya nah tampak seperti ini saya akan masuk ke dalam untuk belajar di tempat ini nah ini adalah pintu masuknya ini adalah jagoannya pintu masuknya seperti ini nah ini adalah pintu masuk dari biara OSM di Keuskupan Malang yang dijadikan sebagai tempat atau rumah studi bagi para frater dan para romo sebentar kita akan masuk ke dalam untuk melihat secara lebih dekat lagi mengenal lebih jauh lagi tentang biara OSM di Keuskupan Malang selamat mengikuti terima kasih berkah dalam oke selamat siang semua saat ini saya lagi berada di biara OSM Malang ini bersama frater siapa? frater Julius Rinos oke frater Julius akan mengantar saya mengelilingi tempat ini untuk menjelaskan apa saja yang berada di tempat ini sekarang kita jalan-jalan sambil melihat apa saja yang berada di biara OSM di Keuskupan Malang sekarang kita masuk ini ruangan apa frater? ini namanya ini ruangan makan ini adalah ruangan makan? iya oh ruangan makan iya ini tampak ruangan makan seperti ini disini fraternya berapa orang? disini ada ada 32 frater dan 3 orangnya kau kekal oh ada 32 frater ada di asu oleh 2 romo romo dari Meksiko pemimpin dan pemobili berpus dari orang asli di Indonesia oh gitu ini ruangan makan? nah teman-teman ini adalah rumah makan di biara OSM ini ruang makannya kalau makan pagi jam berapa? makan pagi biasanya jam 6 jam 7 jam 7 terus makan siang? makan siang jam 1.15 jam 1.15 makan malam jam 7 makan malam jam 7 nah itu itu adalah jam makan nah ini adalah dapurnya tampak dapur seperti ini oke kita jalan masuk lagi melihat gudang ini adalah gudang halo selamat pagi ini dengan ibu siapa? saya dengan ibu Mila ibu Mila ibu Mila asli dari mana? saya dari Kepanjen Gunungkawi loh ternyata ibu Mila sama saya sama dari Kepanjen satu kota satu kota kita dari Kepanjen sudah berapa lama disini? kurang lebih 9 tahun 9 tahun wah ibu Mila sudah 9 tahun kerja disini makasih ibu Mila kurang 1 tahun 10 wuih kurang 1 tahun 10 iya bye-bye ini adalah dapur ini gudang nah ini dapurnya seperti ini frater kalau belanja siapa yang belanja? biasanya romo dengan yang petugas gudang oh romo dan petugas gudang oke ini tampak tempat uji dan penyimpanan barang-barang oh ini jadi ini adalah dapurnya sekarang kita menuju ke halaman depannya jadi hai kamu sekalian dimanapun anda berada sekarang saya sudah menunjukkan kepada anda ini adalah biara OSM kita kembali lagi ke ruang makan dari ruang makan kita menuju ke ini adalah halaman depannya nah frater ini ruangan apa? disini biasanya tempat untuk cuci pakaian dan juga jemur pakaian para frater dan juga bisa juga untuk para romo oh nah ini adalah ruang jemuran bagi para frater dan juga para romo ini garasinya ini adalah garasi mobil eh ada kentaraan saya juga disitu guys nah ini adalah halaman tengahnya kita kemana frater? kesananya masih di halaman tengah kita mau menuju ke ruangan ini ruangan apa? ini biasanya ini dijadikan sebagai ruangan tamu jika para tamu-tabu yang berdatangan di biara OSM Malang jadi langsung disuruh untuk menuju ke ruangan ini jadi oh ruang minum untuk minum dan untuk tamu-tamu yang datang di biara OSM Malang oh jadi kalau tamu-tamu datang akan diantar masuk ke sini oh pantasan tadi saya juga ke sini saya disediakan minum karena saya adalah tamu yey ini ruangan apa? ini ruangan perpustakaan sekalian dengan lab komputer jadi disini biasanya digunakan oleh para frater untuk apa? mengerjakan tugas-tugas dan bisa juga untuk membaca dari buku-buku yang telah tersedia di ruangan ini oh ini adalah perpustakanya ini adalah penampakan para frater yang sedang belajar ini dengan frater siapa? hai saya frater Aris Maria dari Nagikeo frater Aris nah ini ada dua frater lagi belajar belajar apa ini? baca Spanyol nah mereka lagi belajar baca Spanyol nah ini adalah ruang komputer lab komputernya sekaligus perpustakaan nah tampak seperti ini oke mereka lagi belajar bahasa Spanyol untuk melanjutkan studi di mana? Meksiko? di Meksiko ini para fraternya tadi bersama saya mereka juga kita bersama-sama belajar bahasa Spanyol kita baru belajar dari awal jadi masih buta guys ini adalah perpustakaannya biasanya ada buku-buku apa saja frater? kalau disini sih banyak mulai dari majalah hidup dari ada majalah inspirasi Gita Sang Surya buku-buku filsafat buku-buku filsafat pokoknya teologi ya lengkap disini mantap lihat dua anak puda ini belajar sangat rajin oke ini adalah halaman tengahnya sekarang kita menuju ke sana ini adalah ruang pertemuan para romo oh jadi para romo itu mereka kalau ada pertemuan disini iya para romo dan ini juga biasa disebut ruangan kapitel oh ini adalah ruang kapitel berarti ruangnya bos-bos tampak seperti ini ruang rapatnya ini ruang rapat atau sering disebut oleh teman-teman disini adalah ruang kapitel oke dari ruang kapitel kita menuju ke ruang bawah nah ini adalah ini adalah kamar romo dan kita tidak boleh masuk karena privacy yang punya kamar tidak ada jadi kita tidak boleh masuk nah ini adalah halamannya ini halaman apa ini halaman halaman biasa saja hanya dihiasi dengan tempondok dan juga ada beberapa daun pohon-pohon jati agar tamannya terlihat lebih lindung dan juga lebih hijau oh keren sekali nah kita pergi oh ke sana ya tadi setelah makan siang boleh duduk-duduk disini boleh ini frater sekarang lagi sepi yang lain ada dimana yang lainnya para frater yang lainnya masih studi di kampus jadi makanya pada pagi hari ini oh seperti karena ada frater-fater pergi belajar iya belajar belajar di STFT di STFT di asas sana oh begitu nah sekarang kita menuju ke sini ini apa ini ini unit-unit dan disini di unit satu ini ada ruang nonton para frater dan juga para romo oh ini adalah ruang nonton coba oh ini ruang nontonnya nah kita akan masuk untuk melihat ruang nontonnya seperti ini ini ruangan para frater ini ruangan oh ini adalah ruang nonton para romo ada TV besar di sana lalu ini untuk ini adalah ruang nonton televisi ruang nonton rekreasi ruang nonton rekreasi untuk para frater oh begini ternyata ini ruang nonton rekreasi untuk para frater oh iya ada meja biliar guys wah mantap ini kalau saya tinggal disini setiap hari main biliar ini wah frater ini kalau jam rekreasi itu biasa jam berapa setelah makan malam setelah makan malam setelah jam 7.30 mulai rekreasi dan di akhir jam 10 malam oh jadi setiap malam ada jam rekreasinya tidak setiap malam hanya ragu malam dengan sabtu malam dan minggu malam oh nah kalau ini apa oh ini kamar para frater nah ini adalah kamar-kamar dari para frater dan para romol coba kita lihat seberapa besar kamar ini nah seperti ini kamar fraternya wey kamarnya kecil saja guys yang penting bisa tidur yang penting bisa belajar cukup oh ini ruang belakangnya oh ruang belakang wah luas sekali tempat ini iya ruang belakangnya seperti ini guys wey ini kita kemana ini bisa kembali lagi bisa juga keluar dari situ oh kita mau lihat ruang di sana ini frater-frater itu kebanyakan dari mana kebanyakan dari flores Manggarai dan lebih kebanyakan dominannya Manggarai pokoknya Manggarai Timur Manggarai Barat dan Manggarai Tengah dan juga ada Timur oh begitu ini masih ruang kamar oh masih ruang kamar gelap sekali ini ruang kamarnya para frater sekarang kita mau menuju ke kapelnya nah ini adalah sakristi sakristinya sekarang kita mau menuju ke kapelnya kita mau lihat kapelnya seperti apa nah ini adalah kapel dari biara OSM di Malang nah tampak seperti ini frater saya mau tanya kalau misa disini biasanya jam berapa misa paginya untuk hari Senin sampai Sabtu jam 5.30 sedangkan hari Minggu jam 6 jam 6 jam 6 ya 6 pagi dikhususkan untuk para frater atau ada umat juga yang datang kalau umat yang berminat untuk datang bisa juga terbuka oh semantap kalau doa doa-doa sore doa-doa sore doa sorenya jam 7 dan setelah itu lagi dengan kegiatan lagi oh ini tanpa kapelnya ruang doa dari para frater dan para romo di biara OSM nah tampak seperti ini misa hariannya jam misa harian dari hari Senin sampai Sabtu itu jam 5.30 jam 5.30 sedangkan hari Minggunya jam 6 pagi wuis mantap oke ini adalah kapelnya sekarang kita menuju kemana oh keluar karena kita ini hanya tamu diantar maka harus ikut aturan nah ini adalah bagian dalam dari biara sekarang kita mau lihat di bagian taman kita mau lihat di bagian luar seperti ada Bapak Diakon yang lagi berdiri Diakon ini dia berasal dari kampung saya ini ini Diakon orang Datuan ini dia lagi mempersiapkan diri untuk tabisan dengan Diakon siapa? Ray orang Ray orang Datuan ini buat kamu yang suka mau datang ke sini kamu lihat banyak penjaga di sini ini penjaganya salah satu penjaga itu penjaga kedua ini penjaga pintu semua guys tapi kan mereka tidak gigi tidak tidak di sini mereka tidak gigi mereka cuma hanya untuk orang yang bad intention saja dari kamu yang niat jahat pasti akan dikejar oleh anjing-anjing ini sudah berapa lama di sini? sejak S1 sejak S1 sekitar 6, 7, 8, 8 tahun 8 tahun di sini rasa betah hanya pastoral betah bahagia dan tidak tergantung orang pribadi apa yang menarik di OSM sampai Diakon sampai bertahan 8 tahun di sini apa yang menarik ya hidup yang menarik seperti di rumah woy mencintai rumah sendiri iya harus cinta rumah sendiri mantul oke kita jalan-jalan lagi oke ini Frater di bawah sini apa? ini apa? banyak sekali pohon-pohon ini apa? ini taman-taman dan ini juga lokasi kerja posnya para frakter oh ini tamannya wah tampak seperti ini soalnya daun jati yang jatuhan pohon-pohon ini adalah pohon jati nah berarti berarti setiap hari frater-fater itu mereka kerja di sini kerja ya kerja posnya di sini terus ada pembagiannya masing-masing di sini dan masih banyak taman-taman yang lain yang dijadikan tempat untuk kerja pos pagi nah ini ini apa pintu masuk ya ini gerbang utama dan juga masih ada berapa gerbang lagi yang ada di biara ini tapi yang ini dijadikan gerbang utama ini gerbang utama nah sekarang kita turun lagi melihat di bawah katanya ada kebun di sini iya ada kebun dan juga ada lapangan bola hanya masih digunakan kalau kerja kerja bakti gitu itu biasa hari apa setiap hari kerja bakti hari kamis hari kamis iya kamis itu kerja baktinya kerja bakti hari kamis ya iya hanya kalau kerja pos wajib setiap hari nah itu kerja kerja pos setiap hari itu jam berapa kalau untuk yang studi di kampus biasanya mereka selesai pulang dari dari studi jam tiganya jam tiga lima belas wajib kerja pos kalau yang tidak studi bisa pagi bisa juga sore tergantung tapi harus wajib untuk kerja nah katanya itu ada punya kebun kah iya punya kebun di sana nah ini apa ini gedung baru nanti dijadikan rumah novisiat oh sebentar kita akan ke sana sekarang kita mau lihat kebunnya katanya kebunnya besar di sebelum kita kesana saya mau tanya frater kebun itu tanam apa aja tanam buah-buahan hanya sayuran aja saja sayuran hanya itu aja oh cuma sayuran iya sayurnya sawi dan gak ada tanaman yang pocoy saya kira ada jeruknya jeruknya yang gak ada nah ini terlihat pohon jatinya memang tadanya subur soalnya terus ini yang kelola kelola kebun ini siapa ada frater yang bertugas di kebun itu yang yang ditugas untuk mengelola kebun jadi tidak setiap frater ada petugasnya ada petugasnya masing-masing wah kita bisa melihat bahwa tempat ini sangat luas seperti ini wah mereka punya tanahnya luas sekali loh kebunnya dimana itu di sana oh yang ini itu ini gerbang gerbang belakang ini ini untuk misalnya para frater mau misah atau ibadat hari minggu misah hari minggu di haroki apa di di susteran rubiah pasionis bisa lewat dari sini karena di belakang itu oh ternyata oh ini tanaman-tanaman ya ini ini kebun sayur oh ini kebunnya mereka kebun sayur ini adalah sayur-sayuran yang ditanam oleh para frater dirawat oleh para frater dan kemudian dipanen juga oleh para frater wah banyak pohon durianya iya nah tampak seperti ini ini adalah sistem pengairannya ini adalah kebunnya terus yang kelola kebunnya itu setiap hari iya setiap hari kalau misalnya ada waktu kosong jadi dia gunakan untuk merawat kebun oh begitu itu kebunnya wah tanahnya luas sekali dari sini kita mau menuju ke ruang gedung baru yang sementara dipersiapkan untuk kedepannya menjadi rumah novice OSM ini apa namanya berdiri sejak kapan kalau berdiri di dunia sejak 1233 1233 OFM berdiri di dunia OSM di dunia dia masuk ke Indonesia 2005 masuk ke Indonesia 2005 tepatnya di di Ruten Flores oh Ruten Flores kemudian ke Malang ke Malang oh makanya frater-fraternya harus menjalankan mayoritasnya orang-orang orang-orang dari timur iya Flores oh pantasan menurut frater yang sudah tinggal di mengalami masa pembinaan di tempat ini apa yang menjadi ciri khas dari OSM OSM ciri khas dari OSM yaitu yang pertama itu persaudaraan 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 terus melayani dan devosi kepada Bunda Maria itu merupakan ciri khas yang dimiliki oleh OSM persaudaraan terus melayani sama devosi kepada Bunda Maria wah itu ciri khasnya OSM nah oh ini ada bangunan baru ini nah ini adalah bangunan baru yang sementara dibangun tampak seperti ini para tukang sementara bekerja nah ini tukang-tukang lagi kerja kita mau lihat tempat ini juga bisa di apa namanya dijadikan tempat outbound bagi orang luar bisa bisa ya karena lokasi ini sangat luas jadi bisa digunakan untuk tempat outbound bagi orang-orang luar yang nah tampak seperti ini nah tadi Fatir katakan bahwa bisa dijadikan tempat outbound karena memang keren sekali seperti ini wah pohon-pohonnya seperti ini tempat santai bagi orang-orang yang lagi duduk disana tampak seperti ini wah keren sekali sekarang ini ada kegiatan outbound oleh SMA Budi Luhur Budi Luhur atau Bakti Luhur SMA Bakti Luhur Malang nah ini ruangan apa ini disini untuk kapela paranofis yang nanti akan dijadikan sekolah mereka pribadi dan disini ada unit-unit ada kamar dan juga ruangan makan oh jadi ini sementara dikerjakan dan akan dijadikan sebagai rumah novis nah kamar-kamarnya sudah disiapkan seperti ini wah ini kamar-kamar para calon novis nah tampak seperti ini kamarnya wah lumayan besar kamarnya tuh bisa dua orang juga tiga orang juga bisa nah tampak seperti ini kamar-kamarnya oh jadi ini akan dijadikan sebagai ruang novis ini kapelnya dan ini ini kamar tidur para romo oh masih kamar tidur para romo staffnya iya staff pembina terus yang disana ruang makan sekaligus dengan ruang restres wah keren sekali nah ini adalah ruang makannya nah ruang makannya sementara dipersiapkan seperti ini sekaligus dapurnya wah sudah dipersiapkan ini dikhususkan untuk para novis ya tampak seperti ini wah ini tempat apa ini masih taman taman belakang wah besar sekali tamannya wow tampak kebunnya seperti ini pohon-pohonnya seperti ini 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 saya ketemu lagi sama frater siapa lagi ini frater Hilarius Hilarius sudah berapa lama disini sudah hampir 5 tahun apa yang menarik sampai frater pilih tarikat OSM salah satu hal yang menarik adalah ketika saya berada di keluarga saya mama saya kan orangnya spiritualitas benar-benarnya kuat jadi saya terinspirasi oleh mama saya sehingga saya memilih Ordo Hamba Hamba Maria itu alasan kenapa frater memilih OSM bahagia disini bahagia ini frater sudah tingkat berapa saya persiapan pastoral wah ini persiapan pastoral kira-kira pastoralnya dimana saya di Kalimantan Barat Jelimpo woy laki-laki pergi ke Jelimpo Kalimantan Barat guys kita doakan supaya beliau sukses disana kita jalanlah guys oh jadi ini adalah tempat ranavisnya ini untuk persiapan kapelnya coba frater lihat pintunya oh tadi buka tadi saya sempat masuk ke situ kunci-kunci nah ini karena masih dalam proses renovasi maka tampak seperti ini ini untuk para novisnya tempat berdua di sini nah tampak seperti ini dari sini kita kemana lagi nah sekarang untuk novisnya ada dimana sekarang untuk sementara dimana untuk sementara para novisnya masih di root tank dan nanti tanggal 10 September mereka akan datang ke sini dan akan melanjutkan tahap novisiat di sini oh begitu tanggal 10 mereka sudah datang ya wah keren sekali oh novisnya di root tank nah karena ada kegiatan di bawah oh di bawah sana itu mereka punya lapangan olahraga tapi berhubung karena ada kegiatan maka kita cukup lihat dari jauh saja nah ini adalah masih dengan halaman nah di bagian sana adalah lapangan sepak bola untuk para frater tapi sekarang masih digunakan oleh teman-teman dari SMA bakti luhur nah ini anak-anak SMA nya mereka lagi kegiatan outbound nah tampak seperti ini lapangannya masih digunakan nah ini tanpa kanak-kanak ini adalah para gurunya nah ini lapangannya ini masih kamar-kamarnya berarti kita sudah jalan keliling semua tempat di kompleks ini kalau masa pembinaannya itu berapa tahun masa pembinaan untuk untuk menuju ke sini ini biasanya itu aspiran postulan novis itu masa pembinaan ditempuh selama satu tahun satu tahun satu tahun di tiap tahap di aspiran satu tahun pre-novis satu tahun dan novisiatnya juga satu tahun satu tahun setelah itu melanjutkan studi di Malang di STPW 4 tahun pastoral pastoral setelah itu pasca serjana pasca serjana baru kalau kekal baru diakon dan habisan imamat itulah proses yang panjang ini kan ngomong-ngomong nanti kan vater tugas mau ambil filsafatnya di Meksiko Meksiko jadi sekarang belajar bahasa Spanyol sekarang masih proses belajar bahasa Spanyol dan semoga bisa cepat berbahasa Spanyol dengan baik nah itu termasuk saya juga tadi itu kami sama-sama belajar belajar bahasa Spanyol oleh Romo Ruben orang Meksiko ya kita belajar saja siapa tahu ketemu sama misi dan kawan-kawan kita bisa berbicara bisa mengatakan hola amigos nah ini tampak seperti ini ini adalah penjaga nah ini contohnya jadi kalau suasananya sudah panas maka fraterna akan duduk santai seperti begini oh dia menikmati tempat yang indah seperti di kampung halamanya nah itu ini adalah tamannya oh kita belum ke ruangan itu itu satu unit lagi oh ini ada keterangannya kita harus membaca keterangan ini inilah dengan puji Tuhan Yesus Kristus biara tujuh pendiri OSM diresmikan dan diberkati pada tanggal 8 Desember 2011 oleh Uskup Malang Mesinyur Hai Pondoyoputro Pondoyoputro Okarm nah ini ini adalah prasastinya keren sekali oh ini peresmian kapelnya Ave Maria Laudemus Virus Gloriusus kapel tujuh Bapak Pendiri diberkati pada tanggal 10 Februari 2018 oleh Monsenjur Hendrikus Piddiarto Gunawan Okarm Uskup Keuskupan Malang wais kapelnya didimikan diresmikan pada tahun 2018 oh masih baru ya nah dimana-mana itu pasti ada anjing memang pengawalnya banyak sekali wais kalau kamu kesini jangan macam-macam kalau niatmu jahat lihat pengawalnya banyak hmm macam-macam kalau lihat pengawalnya ini kita masuk ke unit lagi ini namanya unit Santo Pellegrino unit oh ada nama ini unit Santo Pellegrino ini adalah kamar para frater seperti apakah kamar frater-frater itu tampak seperti ini kamar-kamar dari para frater sangat sederhana karena memang jadi imam harus seperti ini wah tuh ini frater-frater tinggal disini teman ya udah kepanasan ini kamar mandinya dan ini adalah jemuran seperti awal tadi cuci pakaian kau taruh kau jemur disini dan akhirnya kita kembali lagi ke halaman utama oh ini adalah lukisan kita lihat dari dekat lukisannya seperti apa wow keren sekali ini guna marianya oh ini dia Ordo Ordo Servorum Mari ini ruang makannya frater kalau mereka kuliah itu jam berapa mulai jam berapa yang ke STFT mulai jam 8 30 dan pulangnya jam 1.45 1.45 wah jarak dari sini ke kampus kan jauh itu mereka diantar atau gimana diantar menggunakan mobil biara oh diantar menggunakan mobil biara wah keren juga ini buat kamu yang masuk OSM kamu jangan takut kampusnya jauh tapi kamu diantar oleh mobil komunitas pergi dan pulang itu diantar oleh mobil komunitas itu kerennya wais nah bagian sana itu kita lihat wais ini adalah halaman tengahnya tampak halaman tengah seperti ini ada bawa benda maria disana menjadi pusat sehingga orang-orang tata fatah disini selalu memandang benda maria berdoa disana mereka adalah 100% katolik dan mereka 100% Indonesia maka ada bendera merah putih yang selalu berkibar setiap hari disana wai keren sekali nah itu jadi terima kasih banyak kepada frater yang sudah antar saya pada hari ini untuk melihat sejenak apa saja yang ada di diara OSM semoga menjadi informasi bagi anda sekalian dan ya siapa tahu bagi anda sekalian yang mau masuk OSM sekarang sudah bisa melihat oh ya sebentar frater saya tanya OSM itu dia tugasnya dimana saja daerah daerah pelayanan itu dimana saja untuk Indonesia untuk Indonesia dimana saja untuk Indonesia ada di Kuskupan Ruteng Ruteng Kuskupan Pontianak dan Kuskupan Jakarta Ruteng, Pontianak, Jakarta Malang ada 4 Kuskupan kalau di pusatnya dimana pusatnya rumuan pertama untuk Indonesia di Ruteng kalau pusat di luar pusat di luar di Italia, Firenze Italia, Firenze terus wilayah pelayanan ke Meksiko Meksiko Kanada Kanada Kolombia Italia wah keren sekali nah itu wilayah pelayanan dari Tarekat OSM nah bagi siapa yang mau ke sana silahkan bergabung tapi anda harus belajar bahasa Spanyol seperti saya dan frater ini karena ya sampai disana anda harus tahu bahasa Spanyol karena ketemu sama orang-orang Meksiko dan lain-lain yang menggunakan bahasa Spanyol maka frater-frater disini juga diwajibkan untuk ikut kursus bahasa Spanyol tapi bersyukur bahwa yang memberikan kursus ini adalah pastor rektornya sendiri biasa pakai istilah apa? magister magister nah magister sendiri yang mengajar bahasa Spanyol nah magister ini Romo siapa namanya? Romo Ruben itu dia berasal dari Meksiko sehingga sehingga berbahasa Spanyol sehingga gampang untuk memahami bahasa Spanyol sekali lagi terima kasih kepada frater yang sudah antar saya hari ini Tuhan berkati kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar sehingga menjadi pastor amin amin terima kasih berkata lem sip terima kasih